Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb What's up everybody? Welcome back to my YouTube channel Yaitu channelnya untuk kalian yang suka editing Mau itu tentang logo, video, dan semua jenis editing lainnya So, jadi di video kali ini Gue bahkan kasih tutorial ke kalian Tentang bagaimana caranya membuat logo vintage monogram inisial BE seperti ini Yang pastinya hanya di menggunakan satu aplikasi Yaitu aplikasi Pixelab Dan perlu kalian ketahui juga Logo vintage seperti ini sangat cocok Untuk dijadikan logo brand pada usaha kalian yang bergerak di bidang clothing maupun distro Oke ya? Jadi yaudah, gak usah banyak masa basi lagi Seperti biasa, sebelum kita masuk ke tutorialnya Buat kalian yang belum makan, pastikan kalian makan terlebih dahulu Dan buat yang udah makan, langsung aja subscribe ke channel ini Karena di channel ini gue bakalan ngasih tips dan trik editing lainnya Yang pastinya gampang dan mudah untuk kalian semua pahami Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke tutorialnya Nah, seperti biasa nih cuy Kita mulai dengan membuat grid lainnya terlebih dahulu, oke? Dan buat kalian yang baru banget nemuin channel ini Dan masih belum paham bagaimana cara buat grid lainnya Kalian bisa tonton penjelasannya di video gue sebelumnya yang ini Di sana gue udah jelasin secara detail Tentang bagaimana dan juga apa fungsi dari grid lain ini Oke? Nah, sekarang grid lainnya udah jadi Next, selanjutnya kita masuk ke tahap Dimana kita akan melakukan pembentukan huruf pada logonya Oke, nah disini gue mau kalian perhatiin logonya sekali lagi Oke, ini dia Kalian bisa lihat ya Karena di bagian ujung pada huruf B ini memiliki elemen seperti ini Maka untuk tutorial kali ini Kita gak bakalan bentuk hurufnya secara bersamaan Seperti di tutorial-tutorial sebelumnya Jadi kita bakalan buat huruf B-nya terlebih dahulu ya Kita masuk ke menu ships Lalu kita bentuk salah satu sisinya Nah, disini untuk sisi yang ini Kita bisa bentuk dengan ukuran 3 kotak ini Oke? Nice Kemudian kita buat sisi yang lain lagi Tapi disini untuk ukurannya Kita atur di 2 kotak ini aja ya Untuk alasannya nanti gue bakalan jelasin Setelah huruf ini selesai kita bentuk Oke lanjut Dan satu lagi untuk sisi ini Dan juga seterusnya nanti Kita bisa atur untuk settingan radiusnya di angka 100 Paham ya? Nah, ini dia tampilannya Jadi kayak gini Sekarang kita tambahkan shapes lagi Dan kita ubah untuk warnanya menjadi berwarna merah Kemudian kita kecilkan ukurannya pas satu kotak di samping ini Jangan lupa juga kita atur juga untuk settingan radiusnya menjadi angka 100 Oke, perfect Kalau udah kayak gini Kita satuin dulu semua layarnya dari menu layar yang ada di atas sini Kita pilih semua layarnya Dan kita pilih mark in Nah, kemudian kita hapus shapes yang berwarna merah ini Dengan cara masuk ke menu iris color yang ada di sebelah sini Kita pilih icon pena atau pensil yang ini Dan kita arahkan ke shapes yang berwarna merahnya Nah, ini dia cuy Sekarang untuk elemen pada bagian ujung huruf B-nya udah jadi ya Selanjutnya disini kita langsung aja lanjut ke pembentukan huruf berikutnya Yaitu huruf E Kita aktifin grid line-nya lagi Dan kita bisa membentuk hurufnya dengan cara yang sama seperti yang udah kita lakuin tadi Oke, sekarang coba kita aktifin dulu untuk grid line-nya Nah, ini dia Hurufnya udah kita bentuk Next, selanjutnya sama seperti video-video gue sebelumnya yang tentang vintage monogram Jadi disini langkah berikutnya adalah mengatur perspektif pada huruf-huruf ini Agar memiliki kesan lebih menyatu ataupun terpisah ketika kita melihatnya Sebagai contoh, disini gue bakalan buat bagian sisi paling kiri pada huruf B ini Seolah-olah seperti berada di bawah garis sisi huruf E yang atas ini Dan begitu juga sebaliknya Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan dan ikuti cara ini Kita aktifkan grid line-nya lagi Lalu kita tambahkan shapes dengan ukuran satu kotak ini Kemudian untuk warnanya disini kita ubah ke warna merah Oke, perfect Kita menaktifkan grid line-nya Lalu kita kecilkan size-nya menjadi seperti ini Nah, ini dia hasilnya Kemudian kita copy Dan kita letakkan posisinya disini Jadi, untuk menghemat durasi pada video kita kali ini Disini gue bakalan cepetin ya Nah cuy, kalau kalian perhatikan Disini huruf B-nya belum begitu sempurna ya Jadi untuk menyempurnakannya kita bisa tambahkan shapes berbentuk segitiga seperti ini Lalu kita scroll ke bawah Untuk kapasitasnya kita kurangi menjadi angka 0 Dan stroke-nya kita bisa tingkatkan agar sama lebarnya dengan shapes yang ini Nah, mungkin kira-kira segini ya Kita klik centang Lalu kita crop atau buang bagian bawahnya dari menu crop yang ada di bawah sini Oke, nice Sekarang kita bisa pindahkan posisinya ke sini Nah, ini dia Selanjutnya sekarang kita lakukan cara yang sama Sama seperti yang kita lakukan pada huruf B di awal tadi Yaitu kita satukan semua layarnya Lalu setelah itu kita bisa hapus shapes yang berwarna merah ini dari menu erase color juga Dan boom Sekarang logonya udah berubah jadi kayak gini Nah, selanjutnya disini udah gampang nih cuy Karena disini kita cuma perlu nambahin sedikit ornamen-ornamen kecil seperti ini pada logonya Supaya logo ini gak kelihatan terlalu fat dan datar tentunya Oke, langsung aja ya Kita bisa tambahkan ornamennya dengan memberikan shapes berbentuk segitiga kayak gini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, perfect Jadi kurang lebih tampilannya bakal jadi kayak gini ya Sekarang logo utamanya udah jadi Berikutnya disini kita hanya perlu menambahkan teks dan keterangan pada logonya Sebagai contoh disini gue mau buat kata extreme baseball Yaitu yang pertama gue bakalan tulis kata extreme dulu ya Untuk fontnya gue pakai yang bebas new Dan kalau kalian belum punya font ini Kalian bisa download melalui link yang udah gue sediain di kolom deskripsi Oke, lanjut Sekarang kita masuk ke menu curve Lalu disini kita bisa atur untuk kelengkungan pada teksnya di angka 45% Selesai Kita klik centang Dan untuk kata yang lain disini mudah banget Karena kita cukup copy aja teks ini Kita edit melalui icon pencil yang ada di atas sini Dan kita ubah juga settingan curvenya yang tadinya berada di 45% Menjadi di angka minus 45% Nah, oke cuy Gue rasa untuk teks 979 nya gak perlu gue jelasin lagi ya Karena ya sama aja caranya Cuma tambah teks dan atur posisinya aja, oke? Oke Jadi ini dia cuy tampilan akhir pada logo kita Dan kalau udah kayak gini sekarang kita bisa sepanjang langsung logonya ke galeri kita Dan ya satu lagi nih jangan lupa juga Kalian pastikan dulu untuk merubah kualitas logonya dari yang awalnya berada di menu option default ini Menjadi ultra Oke sekarang kita bisa save logonya Nah oke cuy jadi itu dia tadi tutorial tentang bagaimana caranya membuat logo vintage monogram menggunakan aplikasi Pixelab Jadi yaudah gue rasa sampai disini aja video tutorial kita kali ini Kalau kalian emang suka kalian bisa dukung channel ini dengan cara tinggalkan like pada videonya Dan kalau kalian gak suka kalian juga bisa dislike lalu berikan komentar berubah kritik dan saran tentang apa yang harus gue ubah dalam video berikutnya Pastikan juga kalian share videonya ke teman-teman kalian Jika menurut kalian video ini menarik dan bermanfaat bagi banyak orang Gue aset pamit and see you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax